Sebagai daerah pemilihan umum Kepala Daerah Tabalong, KPU Tabalong pastikan 27 Juni 2018 sebagai Hari Libur Nasional Pilkada Serentak Tahun 2018. Ketetapan Hari Libur Nasional Pilkada Serentak Tahun 2018 berdasarkan pengalaman pada penyelenggara Pilkada Serentak Tahun sebelumnya. Menurut Komisioner KPU Tabalong Irshandi Winata mengatakan, ketetapan Hari Libur Nasional sesuai surat edaran dari KPU Pusat berdasarkan keluarnya keputusan Presiden nomor 15 tahun 2018 pada Senin lalu. Kepres tersebut dikeluarkan guna memastikan para pemilih menggunakan hak suaranya di Pilkada ini. Ya, jadi kalau dengan tibu rasional ini diharapkan sebenarnya tujuan dari Kepres itu tidak lain adalah untuk menyakitkan, memastikan para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan tersebut. Lebih lanjut Irshandi menjelaskan, selain memastikan pemilih menggunakan hak suaranya, meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Mohd Anditya, TV Tabalong melaporkan.